1,2,3,4,5,6,6,6,6, All Hell Metal Heads Saya Aditya Bratzda Saya Aditya Bratzda Saya Aditya Bratzda Welcome to Metal Maniacs Tanpa ada kita ngobrolin musik Metal Secara brutal Secara brutal Sepertinya efek beko udah mulai Udah mulai beko nih bener nih Efek kenyang ini Tolong Orang Indonesia ya Belum makan beko udah kenyang Tolong Aditya kita ketemu lagi Yuk Kita masih di Metal Maniacs Dan masih di Youtube Channelnya Rimprojects Selamat datang buat temen-temen semua Di channel kita tersayang Tempatnya kita ngereviewin Band-band metal Dan sejenisnya Sejenisnya Pokoknya segala macam Musik berdistorsi Itu ya Mau itu Metal Mau itu Grindcore Grindcore bisa di metal juga kan ya Atau mungkin Kalian punya band Hiprock Kayaknya Hiprock Bakalan ini lagi nih Hiprock Mau muncul lagi ya Muncul lagi Pertandanya kayak siapa Pertandanya adalah Saint Loco aktif lagi Oh iya Saint Loco bener ya Saint Loco ya Saint Loco aktif lagi Terus juga Linkin Park Reunion Vokalisnya yang baru Ya tetap Tim Chester Bennington Tim Dan jangan lupa buat temen-temen Yang belum subscribe kita Silahkan subscribe Share Comment Like Dengan kalian support Kita bisa lebih berkembang lagi Channel kita Dan terima kasih buat temen-temen Yang udah subscribe kita Terima kasih banyak buat support kalian Selamat menikmati konten-konten Kita yang Kadang gak jelas Heheheheh Ya dan juga Follow instagramnya Oh iya Remove Projects Ada di App Remove Projects Kalau biasa ya Terus juga Metal Maniacs Metal Maniacs Juga punya Instagram ya Metal Maniacs.id Dan juga gak lupa temen-temen Black Visual Black Visual Black Visual Black Visual ini adalah Sponsor utama kita Sponsor utama Sponsor utama Sponsor utama kita lah temen-temen Dari Black Visual Kalian bisa cek Atau follow instagramnya The Black Visual Yoi Kalau kalian mau bikin video lirik Nah betul Kalian mau bikin Stop Motion Kalian mau bikin Apalah itu ya Pokoknya Berhubungan kan grafis-grafis Silahkan Hubungi The Black Visual Terus pasti hasilnya Yoi Yoi Dan Kita juga Maksudnya temen-temen dari Black Visual Juga gak Garap Cuma Metal doang Apa aja biasanya Pop Juga ada Emang ada? Ada Firsa Besari Bro Siapa enggak tahu Firsa Besari Bro Gokir Apa? Video lirik Video lirik Yoi Jadi Jangan ragu Itu gak ngobat Cik Jangan ragu temen-temen Kita akan dibeli obatnya Obat ganteng Buat band kalian Yoi Langsung aja di The Black Visual Suar Yoi Seperti biasa Kita bakalan kasih panggung buat temen-temen yang sudah punya karya Oh iya betul Kurang dilirik Ya bisa dibilang gitu Atau New Release Hmm Butuh Butuh media Untuk mempromosikan Untuk mempromosikan Sebaliknya men-support Betul Ya Betul Silahkan kalian kalau punya karya Ehm Bisa DM ke Instagramnya Remove Projects Atau Metal Maniacs Metal Maniacs Nah ntar kita Apa namanya nih Kita Fasilitasi Betul Seperti ini Ada satu band Ya Ada satu band ini Sebenernya Dia ini sudah Sangat Produktif Sebenernya Ya balik lagi karena perkembangan zaman ya Maksudnya gini Ehm Mungkin Waktu Zaman 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 Sekitar 2000an awal ya Maksudnya Mulainya ada Eh kita kenalnya Mungkin anak-anak band Daripada Facebook Atau Friendster Mungkin kita lebih Mengenal namanya MySpace Oh MySpace Jadul buat MySpace ya Maksudnya gini Sebelum Sebelum ada Maksudnya gini Sebelum ada Spotify Dan lain-lain Kita bisa tahu Atau kita bisa Mencari referensi musik Yang kita suka Adalah dari MySpace Betul Betul Profilenya Ada Apa namanya Foto dan segala macam Dan itu sangat terbatas gitu Maksudnya Terbatas gimana maksudnya Karena Terutama di Indonesia ya Internet juga masih Waktu jaman segitu ya 2006 Warni 2006 2006 2005 Iya Dan sekarang Sudah sangat mudah Orang untuk mencari referensi Dan Ini ada satu band Yang sebenarnya Tahun 2015 Itu sudah mengeluarkan Karya Tapi tidak banyak orang yang tahu Ini band dari mana? Ini band dari kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah baca ini dari Spanyol dari 2015-2016-2020-2021-2022-2023-2024 mereka produktif banget kan cara orang yang tahu nih nah itulah fungsinya kita metalmaniacs buat kalian yang cari-cari referensi ya kan bisa nontonin videonya kita tuh kalau kita cuma kita ngasih referensi misalkan Igor Cavalera punya band baru nah itu tinggal cari sendiri itu bener-bener itu kan terus apa Slipknot punya drummer baru ya infonya dimana-mana kalau itu dan yang mainstream-mainstream itu kan bisa carilah di sosial media atau di internet-internet dan ini adalah satu band yang cukup kalau aku aku udah pernah denger lagunya sedikit lah ya sedikit sedikit trivia bahwa kalau kalian suka deadcore kan ini kan lagi-lagi rame nih kayaknya ya lagi-lagi naik lagi nih deadcore lagi naik lagi ini salah satu referensi buat kalian untuk memperluas hasanah musiksyon ya tapi ini musiknya bener-bener asik oh gitu keren asli hmm jadi dan ini dia underrated pen termasuknya ya bisa dibilang underrated karena jarang orang yang tahu karena sekarang ya mungkin saking banyaknya orang bisa berkarya gitu ya maksudnya orang menampilkan karyanya itu dengan gampang oh iya jaman sekarang gitu ya jaman sekarang gitu ya kalau balik lagi jaman myspace itu kan hanya 1-2 lagu aja yang bisa kita upload gitu kan emang iya dulu ya iya karena ya ada apa sih namanya pop-up atau apalah ya dosen itu hanya 1-2 lagu aja yang kita bisa apa namanya kita bisa upload dan juga masalah kalau nggak salah ya itu masalah copyrights oh jadi dulu setau kutub banyak sekali lagu-lagu band yang bau sudah dicolong dalam tanda kutip oh gitu jadi riff-riff nya diambil dan segala macam lah itulah itu masalah itulah ya iya 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 susah juga ya kalau kita ngomongin itu ya ini ada The Raven Raven Autarki 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 iya 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 ada sebuah band dari Spanyol bergenre deadcore ini judulnya Surya eh bukan apa Sunya Sunya judulnya Sunya iya 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 kan Sunya featuring sama Angel Maker Angel Maker oke oke deh kita nggak usah banyak cincong lah ya nggak usah banyak cincong kita langsung hajar kita play kita belajar gas gas wajib langsung ya tuh asinggat kita purple top nya nih yang kayak gini nih Aduh iya quatern του slator ohi yii iya betch sanct NEKKE punya deh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adwalknya tuh ini. Dewa Siwa versi burung. Iya gak sih? Kayak Aztec itu gak sih? Gaya budanya. Enggak sih. Bukan Aztec sih. Gak cuman dia kayak Dewa Siwa tangannya banyak. Cuman versi burung mukanya. Gak cuman diubunggera. Gak cuman diubung... Gak cuman diubung... Gak cuman diubung. withstand unpregenkaku. Ini mazalmu. Terima kasih telah menonton! 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 Cuman memang... Kenapa rata-rata band modern itu panjang-panjang solonya? Mungkin karena mereka tuh referensinya ke musik-musik progresif Oke... Kita tahu lah Dream Theater panjangnya kayak apa guitar solo juga kan? Mungkin karena referensinya kayak situ Karena memang kalau misalkan kita lihat Kalau aku lihat band death metal juga Yang old school ya terutama ya Death metal yang old school pun referensi yang aku dapat adalah Jarang gitu Ada solo-solo yang panjang Ada solo-solo yang panjang Dan ada-ada pun Itu misalkan hanya beberapa lagu dalam satu album Jadi tidak semua Tidak semua lagu Solo semua lagu itu panjang-panjang Ya waktu itu barangnya Ya bener ya masalah komposisi Masalah komposisi Masalah kebijakan band itu sendiri Ya terserah Terserah gitaris atau berapa bersolonya Tapi yang jelas Tapi yang jelas Aku suka banget di part solonya tadi itu Apa ya Catchy Maksudnya Flownya jadi beda Masuk ke solo Flow apa Luansanya jadi berubah Kalau aku tetap sih bagian tadi itu Apa sih namanya itu Breakdown kali ya Semacam itu lah Breakdown, Bridge atau apapun itu Ya Karena disitu Maksudku gini Nah Di bagian itu Adalah bagian show off nya Drummer Iya sih Iya sih Di semua breakdown gitu Iya Di semua bagian breakdown atau bridge Adalah Bagian show off nya seorang drummer Iya 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 Gimana pun drummer Selain keepers nya tempo Tempo Kalau nggak ada buat Cisi pamertnya itu kurang Gimana gitu kan Walaupun dia di belakang posisinya Iya 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 Kalau udah mulai bagian bridge itu Apa apa bagian breakdown ke bridge Dan segala macam namanya itulah ujung skill-nya itu bisa di situ, ya kembali lagi kaya tadi masalah gitar solo tuh karena mungkin referensi mereka ke band-band progresif kaya Dream Theater contoh misalnya ya kaya gitu jadinya ya kan, Dream Theater juga sama kan dia si Matt Portnoy, Matt Portnoy balik lagi sekarang kan yoi betul, ngularin album baru berarti balik lagi tuh keren tuh keren tuh ya besok kapan-kapan lah ya kalo kita punya waktu ya kalo Dream Theater mau ya bisa kesini lah ya kita koperong-koperong ya mah ini Pak D, Pak D, Pak D John, John Petru sih, John Miung ya kan pos dong John Miung ya kita perlu tuh kapan-kapan yang kita ngomongin lagu barunya Dream Theater ya hmm boleh boleh karena itu satu berita bagus di 2024 ya iya Matt Portnoy balik lagi sama satu berita bagus 2024 itu banyak banget loh yang nyambut tuh, wah Matt Portnoy balik lagi balik lagi wuh keren karena ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mike Manjini ya iya Mike Manjini juga sih, bagaimana pun eий sudah berkontribusi banyak gitu la� ya lukmanjini berapa album juga kan, ya jalan 4 tahun juga juga sudah sangat-sangat berpengaruh juga dan sempet makan di Indonesia juga kan kamar di Indonesia waktu itu berapa kali lah mampir di rumah iya cuman lagi kerja waktu gak ketemu aku kemarin nemenin makan soto sokar aja disini aku masih lagi ke itu waktu aku jadi kita gak bisa ketemu ya maaf ya ya gitu lah ya ya itu dia ya sebenernya banyak banget kesenangan orang kan beda-beda ya selera musik masing-masing saya suka lagu yang ini, saya suka lagu yang itu lagu dari albumnya pornoi saya suka album dari Mike Manjini oh iya betul banget oke balik lagi ke si oke ngomong-ngomong nih ya tadi tuh video liriknya itu siapa yang bikin tuh ini black visual bukan ya kayaknya deh ya iya bukan black visual keren keren bikinannya black visual salah satu betul 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 keren tuh ya kalian bisa lihat sendiri ya pengbroker tau bro pengbroker tau bro ada orang cilomoknya juga yang garam ya keren ada orang kurbalingga dan benjang ngedarnya juga yang bikin ya itu ya pokoknya pengbanyumas lah yuman yuman tuh salah satu bikinannya the black visual sekeren itu masa sih kalian gak mau punya video lirik sekeren gitu ya payah banget bennya bubar sih nah lebih baik ya nabung lah ya namanya juga band gitu kan ada patungan-patungan lah karena gini kalau band kita tuh punya produksi sebagus kayak tadi itu otomatis kan menaikan yang bergening betul dan juga kan kalau gak salah kalau aku lihat announcement announcement apa ya bisa dibilang ya festival-festival besar lah festival besar di Indonesia contoh kita keras contohnya kemarin rocking solo lah ya yang tahun kemarin kan mereka juga bikin kayak semacam open submission atau gimana gitu lah oke jadi nanti siapa band-band siapa yang mau main di rotu kalau gak salah ya rotu rockin solo itu salah satu persyaratannya punya video minimal video live tapi tentunya dengan kualitas yang bagus dong dengan kualitas yang bagus maksudnya kan apa namanya kalau misalkan kalian udah punya video live ditambah lagi video liriknya kayak gini yang sangat proper itu ya sudah pasti sudah pasti 50% nambah lah hitungannya lah ya 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 menambah bergening tadilah ya betul itu daripada band yang cuma punya foto profile aja itu pun fotonya gede konsep betul dari foto manggung ya bener nyong ya begitu oke balik lagi ke The Raven Autarksy ya kalian bisa cek ininya mereka ya di websitenya mereka di website ada di www.therevenautarksy.com kalian bisa beli merchandise nya juga disitu ya ada banyak sekali merchandise dan mereka juga punya album-album juga yang bisa kalian dengarkan gitu ya bisa jadi referensi apalagi kalau kamu punya band deadcore pertama prok rock eh prok ya progressive deadcore ya ya campur-campur itu lah karena emang sekarang jamannya campur-campur ya iya jamannya campur-campur ada deadcore di campur progressive black metal di campur apalah ya gampangannya kalau aku si aku dengerin si The Raven Autarksy ini si lagu Sunya terutama ini itu ada progressive nya juga kelihatan pasti terus juga deadcore nya langsung di geber dari pertama iya pasti iya dan jelas technical iya kan betul masuk banget gitu betul kalau kalian suka atau kalian punya band technical progressive deadcore deadcore kalian silahkan jadikanlah si The Raven Autarksy ini sebagai referensi referensi kalian iya oke gak bakal rugi keren soalnya keren banget dan kalau kalian punya referensi lain musik-musik lain yang pengen kita review review target atau bandmu sendiri boleh mau komen mau direct message mau apapun itu boleh lah boleh boleh kirimin aja langsung ke mau ke instagram instagram nya boleh instagram nya project boleh di metal mania juga boleh di black visual juga boleh pasti bakal kita review review kita react kita kasih panggung disini iya boman untuk promosi promosi iya kan dan oke kita ketemu lagi minggu depan oh udah nih udah ah masa udah karena harus kerja lagi waduh sibuk sekali nih Bapak Dito mungkin apa namanya format metal maniax akan sedikit berbeda nanti ya ada beberapa host disini dan kalau misalnya kalian juga mau jadi host boleh boleh kontaknya siapa kontaknya remove juga boleh kontaknya metal maniax juga boleh gimana tuh formatnya mas saya kepengen jadi host iya kalian misalnya pengen jadi host gitu ya ya bikinnya aja bikin apa kirim cv portfolio boleh 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 ya kontak kontak aja nanti masalah kurasinya terserah mas oek oke itu mas oek dari TW food and snack tehwe and snack jadi kita disini tuh punya 2 ini sponsor utama iya tehwe food and snack 2 sponsor utama iya kan tehwe food and snack sama ada tublek visual oke oke baiklah terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like share dan komen dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe kita terima kasih banyak dan kita ketemu lagi besok masih di metal maniax tempat yang ngomongin musik metal secara brutal tak patir aling-aling saya adik saya adik tau from the river to the sea yo bye ciao waw 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 waw